Seperti inilah suasana kediaman orang tua Zul Firmansyah di Jalan Tanjung Indah 3, Kecematan Nanggalo, Kota Padang. Keluarga ini terus menanti kabar terbaru terkait kondisi Firmansyah dan anaknya Aferus Firmansyah. Anak ke-6 dari 6 saudara ini telah 2 bulan berada di Selandia Baru bersama keluarganya untuk urusan pekerjaan. Alhamdulillah, beliau sudah lebih baik dari kemarin, sudah sadar, sudah bisa berkomunikasi. Walaupun ya sepatah dua patah kata dan tidak apa, masih di ruangan Aisyu, kondisi beliau masih lemah karena alat-alat itu masih terpasah. Rencananya pihak keluarga Zul Firmansyah dalam waktu dekat akan diberangkatkan menuju Christchurch, Selandia Baru. Oleh aksi cepat tanggap sumbar untuk memastikan kondisi korban.